Ya, Saudara Kabak Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkap Padang Pariaman, Sumatera Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Ironisnya, Saudara tersangka ini sebelumnya juga pernah dihukum penjara 1 tahun 6 bulan karena kasus yang sama. Kepala bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditangkap anggota Satres Narkoba, Polres Pariaman karena diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Anessa Satria ditangkap polisi ketika menunggu seorang calon pembeli sabu-sabu di sebuah tempat pencucian sepeda motor di Kelurahan Lohong, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka kemudian diperiksa di lokasi penangkapan dengan disaksikan Ketua RT setempat. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket sedang sabu-sabu, satu buah timbangan, sejumlah uang dan peralatan mengkonsumsi narkoba, serta satu unit mobil plat merah. Nah ini sebenarnya hasil penyelidikan kami ini sebenarnya sudah lama juga, cuman kan tunggu timingnya yang pas, sejumlah mereka ada salah seperti itu. Tersangka sebelumnya pernah dihukum penjara satu tahun enam bulan karena kasus yang sama beberapa tahun lalu. Namun anehnya, walaupun berstatus mantan narapidana, namun Bupati Padang Pariaman tetap memberi jabatan kepada tersangka sebagai kepala bagian. Laude Jordi Anse melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat.